Nah, itu sebetulnya mudal utama kalau kita mau ngebun ya. Jadi kalau kita mau ngebun, itu mudal utamanya adalah semangat dulu. Kita punya semangat, punya tujuan, tujuannya apa kalau kita nanam. Sebentar lagi kita masuk ke sesuai, ini ya bun ya. Kalau sudah selesai, kita nanti akan masuk ke beberapa pertanyaan. Gimana mas? Suaranya putus-putus. Oke, ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti setelah selesai semua penyampaian bunda, nanti kita akan diskusi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, nah. Terus ini sudah. Oke, siap. Ini sudah, jadi ada dua. Ada tanaman yang langsung ditanam, bayam, kangkung, terus biji-bijian yang besar-besar. Kalau memang aman tempatnya, nggak takut dimakan bekicot, biasanya kalau lagi disemai langsung dimakan bekicot. Nah, kalau misal kayak begitu, langsung ditanam, kira-kira ada bekicotnya, tinggal ditambahin ini. Apa namanya, ancuran kulit cangkang telur. Si bekicot nggak akan berani, nggak akan makan tanemannya. Karena dia sakit kan kalau badannya kena itu. Nah, nanti ini sudah, ini sudah terus ditaruh di tempat yang tidak langsung kena hujan. Nanti tinggal disiram, kita nyiramnya mau setiap sore atau setiap pagi, cukup satu kali sehari. Sehari sekali. Kecuali panas banget, ya. Kalau panas banget, kita akan siram bisa dua kali. Ini saya yang dirutok panas seperti ini aja, saya cari siramnya. Satu kali. Nah, ini, ini, teman-teman ada yang lihat. Itu, itu tanaman telang. Nanti saya deketin. Tanaman telang ini, kalau teman-teman rumahnya yang ada punya ke barat, itu kan panas sekali. Pagarnya ditanemin aja dari bawah, tanemin telang. Dia merambat, bunganya bisa diambil buat teh. Terus, si telang ini bisa meneduhkan. Jadi, dia bisa menangkap panas. Oke. Terus, perawatannya sudah aman seperti itu. Nanti kalau misalnya semen ini sudah muncul 4-6 daun, dipindahkan ke pot yang lebih besar. Untuk sayuran jenisnya, boleh dicadar, cabai, terong, tomat, pare, timun, itu kelihatan ada gel dan segala macam. Satu pot, satu tanaman. Ditanaman, ditanam dengan pot ukuran diameternya minimal 30 cm. Kalau yang kecil-kecil, untuk sayuran misal cesim, selada, satu pot catuk, itu diameternya 17 cm. Oke, perawatannya rutin, biasa. Terus, kalau punya mau, secara berkala, seminggu disirem pakai mau, disirem pakai apa namanya, lindi. Nanti kemudian 2 minggu sekali, kalau misalnya nggak ada, bisa beli POC. Jadi, banyak sekarang pun online. Itu tujuannya apa? Tujuannya akan mempercepat banyak bakteri, sehingga tanaman kita bebas dari residu pesticida, residu logam berbahaya, logam berat, terus bahan kimia berbahaya. Gitu. Ini cukup lumayan ya, Bunda ya. Mudah sekali juga peralatannya ya. Ini mudah banget. Nanti kalau misalnya nggak ini, boleh tanya-tanya tapi di Instagram aja. Tanyanya di komen, jangan di DM ya. Aku pusing kalau tanyanya di DM. Siap. Oke, yuk silahkan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, Bunda. Yang pertama ini dari Mbak Wivin-Wivin. Langsung kita jawab saja. Oke, Mbak Wivin. Bu, saya Wivin. Follower di IG, di followernya Bunda juga nih. Oke, Assalamualaikum Mbak Wivin. Waalaikumsalam. Nah, media yang tadi Bunda sampaikan itu, apakah bisa digunakan untuk semua tanaman, Bund? Bisa banget. Saya sarankan kalau nanam tabu lamput juga sama. Makanya banyak pertanyaan. Ibu, kok murbenya banyak banget buahnya? Ibu, kok jeruknya banyak buahnya? Sebetulnya banyak media tanam jadi, tapi saya selalu membuat media tanam sendiri. Karena ini pengalaman, saya dulu, saya suka lapar mata. Saya pernah, apa namanya, beli media tanam karena dipegangnya bagus. Nggak tanggung-tanggung, saya beli 50 atau 100 karung, kalau nggak salah. Saya ganti semua, karena tanamannya nggak berhasil. Makanya saya, ya ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Dengan Indonesia berkebun, saya jalan sudah hampir 10 tahun gitu. Betul, betul. Banyak teman-teman, apa namanya, kalau pas lagi akademi berkebun begitu, itu banyak pertanyaan-pertanyaan, pasti kuncinya karena kesalahannya membeli media tanam jadi. Tapi pada dasarnya, media tanam yang tadi dibuat sendiri sama Bunda tadi itu, bisa untuk tanaman apa saja ya, Bunda? Bisa, bisa banget. Saya sarankan kalau untuk nanam tabu lamput, untuk bunga pun juga akan bagus. Saya juga banyak nanam bunga ya. Di rumah itu banyak banget, namanya bunga, buah, dan sayuran. Komplet pokoknya. Oke, Bunda. Kita lanjut. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Diayu Putri ini. Bunda, untuk masa penyemayan, apakah harus ditutupi, atau cukup tidak di bawah matahari langsung? Mas, beli diulangin, Kak. Boleh. Mas, diulangin. Siap. Untuk penyemayan, Bunda, apakah harus ditutupi, atau cukup tidak di bawah matahari langsung? Ya, ini saya tidak pernah menutup persenayaan. Karena kalau begitu telat, fatal. Terjadi etiolasi. Kalau kita lupa enggak membukanya. Kalau sudah etiolasi, ada pertanyaan, bisa enggak ditanam? Tidak. Dipanen saja. Enggak akan pernah bisa kuat batangnya. Nah, ini ya. Ini misal seperti ini. Ini, Mbak. Ini, Mbak Putri. Ini kan udah kelihatan ya. Ini besok saya sudah paparkan ke sinar matahari langsung. Nah, ini contoh. Saya taruhnya dapat sinar matahari, tapi tidak langsung. Ini biasanya saya taruh di sekitar sini. Ini kan terduh nih. Tuh. Ya. Betul. Nah, tapi dia tetap dapat sinar matahari, enggak langsung. Tapi enggak kena air hujan, gitu. Sehingga enggak berhampakan media tanamnya. Nah, gitu. Jadi, tidak perlu ditutup. Karena kalau ditutup, seringkali, pasti sering buka di YouTube, gitu ya. Atau di banyak blog-blog yang menyarankan untuk ditutup. Memang mempercepat. Tapi resikonya kalau lupa, etiolasi semua. Gitu. Nah, kalau kelihatan begini, kan setiap hari kita ngurusin kebun, itu akan ketahuan. Betul, kelihatan. Prosesnya kelihatan. Betul. Nah, proses itulah justru. Betul. Proses itu yang sebetulnya akan membuat kita, membuat kita semangat ya. Jangan sampai nanti etiolasi langsung iya. Habis itu mesul sudah enggak bikin lagi. Iya, betul. Iya. Oke. Betul. Nah, Putri ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bunda. Tidak perlu ditutup, tapi usahakan tidak langsung karena sinar matahari langsung. Nanti kalau sudah mulai tumbuh, benihnya sudah mulai kelihatan, bisa dikasih matahari langsung. Nah, ini ada lagi nih, Bu Nani, dari Cak Raweni. Kalau media tanamnya beli aja, bisa enggak, Bu? Berarti telah gabung. Tos dulu, Cak. Tos. Supaya kelihatan ya. Tos, Cak. Tos. Kalau sama saya, media tanamnya tidak boleh diganti. Jangan menggunakan media tanam yang beli. Nanti kecewa. Oke. Dari pengalaman yang sudah-sudah, gunakan media tanam campuran sendiri. Terus, pasti begini. Rumah saya sudah enggak ada tanah, gitu. Oke. Beli, boleh enggak minta tetangga tanah merah? Walaupun perumahan, pasti ada. Atau cari di, mana yang bisa dipolehin. Kalau misal, ada yang lagi bangun, boleh enggak minta tanah merahnya? Emang tanah merah bisa? Boleh. Kenapa enggak, gitu. Ini asalnya dulu tanah merah. Asli, saya enggak bohong. Ini tanah merah, karena ini sudah, sudah, apa namanya, terbentuk satu ekosistem yang, yang bagus, apa namanya, antara pupuk kandang, tanahnya, sekamnya, antara bakteri, dan seluruh mikroflora yang ada di dalam tanah, itu sudah menjadi satu ekosistem. Sehingga tanahnya itu nanti jadi kembur. Oh. Jangan terperangkap oleh tanah, apa, media campuran yang sudah jadi. Boleh enggak media, media campurannya sudah jadi, kita campur lagi pakai tanah? Jangan. Please. Biasanya, pengen enggak ribet. Nah, padahal justru, sebetulnya gini, orang pasti banyak yang, yang, yang bertanya sama saya, kok, ibu mau repot-repot begitu sih? Ini, kalau, pegawai saya lagi enggak datang, saya ngurusin sendiri semuanya. Tanaman ini saya urus sendiri. Kalau, itu masih ada, fasung di depan. Saya masih punya kebun di depan. Nanti saya akan kunjukin, bagaimana kondisi tanaman di rumah. Siap. Itu, saya butuh 4 jam. Untuk mengurus. Ya, betul. Ya. Oke. Oke. Baik. Proses ini yang, sebenarnya, menyenangkan. Siap. Kita lanjut ke, pertanyaan selanjutnya ya Bunda ya. Jadi, intinya, usahakan, membuat media tanam sendiri, gitu ya. Karena itu, jauh lebih maksimal, dibandingkan kita beli ya. Pengalaman Bunda tadi, kalau seobohnya beli, sampai 100 saja, akhirnya, mubajirin. Iya. Mubajir. Benar loh. Aku udah ngasih orang segala, terus akhirnya dia bilang, tanganku, apa namanya, tanganku panas. Iya. Itu nyesel benar-benar. Oke. Lanjut. Kita lanjut pertanyaan lagi, dari Mbak Wivin lagi nih. Dan melihat, melihat tanaman Bunda tadi, sebanyak itu, terserah bikin saya gemes, apalagi, pas Bunda panen-panen, gitu ya. Dan untuk, saya juga gemes, lihatnya pengen ikutan panen. Dan untuk beres-beres di kebun tadi, berapa lama Bunda, menyiapkan waktunya, gitu. Tapi karena saya menemadi ya, saya nggak pernah, nggak pernah itu menjadikan satu beban. Itu mirip saya, kalau, kalau misal harus berjemur, saya olahraga, jadi setiap hari pasti berkeringat. kalau harus dari depan, saya nyirem, itu biasanya 4 jam. Minimal 3 jam. Apalagi kalau, belum kalau, ada tanaman yang harus diganti. Terus, harus ngasih, pesticida nabati, gitu. harus panen dulu, kan banyak daun-daun, nyapuin dulu, masukin ke komposter, gitu. Saya punya juga komposter. Sehari, sehari bisa berapa jam tuh, Kalau di total sehari itu? Sehari, maksimal 4 jam, 4 jam maksimal ya? Ya, karena yang ngurusin, ada 2 orang. Oke, 4 jam Mbak Wivin ya? 4 jam. Jadi, kalau, teman-teman pengusaha, ya bisa lah ya, mengusahakan 4 jam untuk, membuat, rumahnya lebih hijau, Oh sudah itu, itu sudah termasuk panen, bisa, bisa, bisa kok, nggak harus seperti itu, itu juga. Nanti kalau sudah jalan, maintain-nya nggak akan seperti itu. Nggak akan berat-berat banget. Oke, selanjutnya Bunda, Boleh di view, ininya, wajahnya Bunda? Oke, oke, boleh-boleh, boleh. Yuk, yuk. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Bunda, dari Mbak Rosita Tanti, Tanti ya. Trismite, boleh nggak pakai, pakai yang plastik hitam kecil Bunda? Boleh aja, Trismite boleh apa? aja kok, ini saya pakai semen, di tempat semen ini Mbak. Haa, bekas kan itu, menggunakan, apa namanya, kotak bekas telur juga bisa, yang tempat telur itu loh. Oh, yang keranjang telur itu ya? Haa, keranjang telur yang, kecil-kecil itu, yang satu-satu, begitu itu, ini juga bisa, yang kayak gini, atau bisa menggunakan, apa saja yang ada di rumah? Oke, karena ini sering dipakai untuk, ini sering dipakai untuk edukasi, makanya, selalu ada, gitu. Beliau pernah nanam jeruk limau, awal-awal tumbuh lebat, berbuah nggak berhenti, tapi tiba-tiba kering dan layu. Kira-kira kenapa itu Bund? Jadi tiba-tiba layu aja gitu. Nah, itu.